Radioku Inspirasi Spirit Hati Gak terasa kita sudah di menit-menit terakhir untuk ketemu kita di program Sehatku ini Dan nanti kita akan dengarkan langsung untuk kesimpulan hari ini tentang bagaimana strategi utamanya Membangkitkan atau memberikan kebiasaan baik di hidup sehat di era digital Silahkan dokter Baik, kemajuan teknologi di era digital ini tentunya seperti halnya pisau Jika digunakan salah maka sangat akan berbahaya Tapi jika digunakan secara bijak dan baik dan benar maka akan mendatangkan kemaslahan yang luar biasa Nah, kemajuan teknologi bisa mendatangkan kemudurotan yang sangat besar Tapi jika kita bijaksana menggunakannya maka akan mendatangkan kemaslahatan Dan insya Allah bisa selamat dunia akhirat Dunianya sehat akhiratnya dapat Begitu Jadi sekarang jangan kira bahwa sumber penyakit adalah virus kuman bakteri Ternyata suara dan visual yang kita dapat dari gadget kita Itu juga dapat mempengaruhi kesehatan kita Hormon sehat akan hilang dan datang ternyata dipengaruhi oleh visual dan suara yang kita dapat Dari berita, dari informasi, atau dari yang kita baca dari media sosial Maka untuk itu kita harus bijaksana memfilter apapun yang kemudian bisa berpotensi Mengganggu kesehatan kita dengan menghilangkan hormon endorfin kita Menghilangkan hormon oksitosin, endorfin kita, dopamin kita, serotonin kita Maka kita jauhi Jadi lakukan Atau gunakan Medsos Atau kemajuan teknologi ini Untuk hal-hal yang baik Yang pada akhirnya kita akan mendapati Badan kita lebih sehat Lebih bugar Dan insya Allah Lebih bisa bermanfaat Semoga bermanfaat Baik, terima kasih Atas ilmu yang disampaikan tadi Semoga Allah SWT memberikan kemampuan Kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya Terima kasih untuk Pak Kuswanto Dan juga Kang Abu Rayyan Yang sudah meramekan acara ini Melalui pertanyaan-pertanyaannya Dan tak lupa kamu juga suka terima kasih Kepada seluruh jaringan Radio Kuneetuk Yang sudah menilai acara sehatku ini Terima kasih atas kebersamaannya Mohon maaf atas segala kekurangan Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah Ataupun sikap yang kurang berkenan Kami akhiri kebersamaan kita dengan Doa kafartul majelis Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh